Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Argy Virgiyati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Ada pun tema yang akan diangkat dalam Dialog kali ini ialah tujuan dan manfaat adanya vaksin booster kedua. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Kesehatan Tabalong. Apa kabar Dr. Taufikur Rahman Hamdi? Baik. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Bapak ya Pak. Bapak menurut surat edaran kemengkas kemarin katanya tanggal 24 Januari itu sudah diperbolehkan vaksin imbus ke-2. Imbus booster ya Pak ya. Booster ke-2 ya Bapak ya. Nah bagaimana dengan Rita Balong nih Pak? Apakah sudah mulai juga? Oke. Baik. Jadi sebenarnya vaksinasi booster ke-2 atau vaksinasi ke-4 ini adalah merupakan program nasional ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sudah dilaksanakan sejak 29 Juli 2022 lalu tapi khusus untuk tenaga kesehatan. Nah kemudian di tanggal 22 November 2022 itu untuk lansia. Nah selanjutnya sejak tanggal 24 Januari tadi adalah untuk masyarakat umum dengan usia 18 tahun ke atas. Jadi artinya di Tabalong juga melaksanakan secara serempak ini sesuai edaran dari kemengkas itu per tanggal 21 Januari. Nah lalu kenapa Pak? Jadi ada vaksin tersebut. Nah apa tujuannya Pak untuk booster ke-2 ini? Ya jadi maksudnya begini. Biasanya menurut penelitian setelah 6 bulan dipaksin itu akan terjadi penurunan ya. Penurunan daya imunitas daripada vaksin tersebut. Sehingga diperlukan booster untuk selanjutnya. Nah jadi sebetulnya jarak antara booster ke-1 dan ke-2 itu adalah 6 bulan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka meningkatkan imunitas masyarakat. Jadi salah satunya dari syarat supaya pandemi ini jadi epidemi. Nah ini tentu akan dilakukan serosurvei untuk menilai sejauh mana tingkat imunitas masyarakat tersebut. Nah kalau misalnya tingkat imunitas masyarakat itu sudah tinggi, misalnya di atas 80 persen, maka mungkin saja pemerintah Indonesia akan mencabut pandemi COVID-19 ini. Nah jadi itu tujuannya pertama tadi sebagai ulangan ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Karena tadi kita sampaikan 6 bulan biasanya harus perlu diboster lagi. Yang kedua adalah mempercepat proses pandemi ini untuk menjadi endemi. Nah untuk jenis dari vaksin booster ke-2 sendiri itu apa saja nih Pak? Sebetulnya banyak, cuma untuk persediaan kita di Tabalong ini hanya 2. Nah jadi jenisnya adalah Pfizer dan VVPax. Hanya ada 2 jenis yang ada di Tabalong ya Pak ya. Tadi sudah dijawab oleh Bapak berapa jangka waktu penyuntikan dari booster pertama selama 6 bulan ya Bapak. Nah berapa jumlah atau persentase masyarakat Tabalong yang telah diboster ke-2 ini? Nah jadi sebetulnya karena vaksin ini baru kita mulai ya. Jadi kita mulai di tanggal 24 Januari baru 0,01%. Tapi kalau kita lihat SDM itu 69,45 kemudian lansia 0,1. Nah masyarakat umum baru 0,01%. Karena prosentasi masyarakat umum ini kan jauh lebih banyak daripada lansia maupun SDM kesehatan tersebut. Tapi gak apa-apa karena kita baru mulai berlangsung ini. Dan tadi sampaikan 2 jenis vaksinnya tadi adalah Pfizer dan VVPax. Maksudnya itu Pak dari mekanismenya itu apakah memang harus sesuai dengan booster yang pertama atau gimana? Jadi begini, karena kita ada 2 jenis vaksin, kalau Pfizer itu bisa digunakan kalau booster pertamanya semua jenis vaksin. Kecuali Sinopam. Nah kalau jenis vaksinnya booster kedua itu adalah Sinopam, maka boosternya adalah VVPax tadi. Jadi itu kenapa kita sediakan 2 jenis vaksin tersebut. Iya. Jadi apapun vaksinnya ya, untuk yang pertama itu bisa dengan Pfizer, kecuali Sinopam. Nah Sinopam dengan VVPax. Jadi tetap masih ada 2 pilihan ya Pak ya. Nah kapan nih Pak dan dimana saja bisa dilakukan vaksin booster kedua? Ya karena ini sudah merupakan program nasional dan sudah dilaksanakan serempak di Tabalong sejak tanggal 24 Januari tadi, ini dilaksanakan di semua puskesmas dan di COVID Center Suman Dundrung. Bahkan kita juga melaksanakan kemarin di Pasar Tanjung ya, kerjasama antara puskesmas dengan instansi lainnya. Untuk persyaratannya Pak, apa aja yang harus dibawa? Oh tidak ada persyaratan khusus ya, cukup KTP mungkin ya. Dengan mungkin ya misalnya punya HP kan, kita bisa melihat status berlindunginya. Tapi itu sebetulnya sudah terdata juga di tempat kita. Jadi lebih mudah daripada kemarin? Betul, contohnya misalnya kalau masyarakat saya lupa nih booster keduanya apa. Nah kan di sana sudah di peduli lindungi itu sudah ada datanya. Jadi tidak perlu mengingat dia pas berapa. Saya suka lupa juga ya boosternya apa. Betul, insya Allah. Iya dan petugas nanti akan menyesuaikan. Baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana, kita masih banyak yang ingin ditanyakan kepada Bapak Taufik. Tetap di program, ya Pak. Kembali lagi Pak Mirsa di program Dialog. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Taufik nih. Dok, gimana nih untuk segmen kedua, selain tadi sudah dijelaskan tujuan yang sudah dokter jelaskan, apa saja sih manfaat dari vaksin booster kedua ini untuk tubuh kita nih dok? Ya jadi kalau kita lihat vaksin itu kan tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas ya. Itu jelas sudah pasti. Yang kedua adalah memperpanjang masa perlindungan tubuh terhadap COVID-19. Karena begini, para ahli menyatakan COVID-19 ini tidak akan setamerta hilang. Dia akan tetap ada sampai lima tahun, sampai sepuluh tahun ke depan. Cuman bagaimana kita hidup bersama dengan COVID-19 ini? Nah salah satunya, salah satu modal kita untuk hidup bersama dengan COVID-19 ini adalah kita perlu memperpanjang masa perlindungan kita dengan vaksinasi booster tadi. Dan selanjutnya adalah tadi seperti saya sampaikan upaya persiapan untuk menuju pandemi menjadi endemi. Itu yang kita harapkan. Nah dok, apa sih perbedaan dari vaksin COVID dengan vaksin booster ini? Ya sebenarnya vaksin COVID dengan booster itu sama saja. Karena jenis vaksinnya kan sama. Cuman bedanya kalau booster ini untuk penguatan. Dan dosisnya pun beda dengan vaksin COVID. Kalau misalnya, contoh Pfizer misalnya ya, dia kan dosis penuh. Nah kalau booster ini setengah dosisnya aja. Karena dia sifatnya booster. Untuk namanya booster itu menambah daya imunnya. Atau memperpanjang masa imun tadi. Jadi tidak ada perbedaan. Jenis vaksinnya sama. Cuman penggunanya saja. Yang satu sebutannya adalah vaksinasi COVID-19. Yang satunya adalah sebagai booster penguat. Booster penguatnya ya. Nah lalu untuk dosisnya nih. Berapa banyak sih dosis yang diberikan bagi masyarakat untuk booster kedua ini? Ya tadi saya sampaikan bahwa dosisnya itu adalah separoh dari dosis vaksin yang sudah kita lakukan. Jadi separohnya. Karena dia sepatnya penguatan saja atau booster. Yang tadi kita katakan setelah 6 bulan di vaksin perlu di booster. Untuk memperpanjang masa imunnya itu. Imunnya itu ya. Nah berbicara mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Tabalong. Ini agak horor sedikit ya doknya. Bagaimana ini? Apakah masih ada warga Tabalong yang masih terkena COVID? Jadi berdasarkan hasil laporan ya dari laboratorium PCR yang ada di Pertamina. Sejak Januari 2023 hingga sekarang ini kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 masih nol. Alhamdulillah jadi kita cukup tenang ya. Karena walaupun di tengah itu ada isu-isu, ada perkembangan baru yang namanya varian baru daripada COVID-19 di negara-negara lain. Seperti Kraken ya dan sebagainya. Ini juga cukup mengkhawatirkan juga gitu. Tapi mudah-mudahan lah kita varian baru ini tidak menyerang lagi ke tempat Indonesia secara khusus. Mudah-mudahan ya. Karena memang di informasi di luar sana juga menakutkan ya. Ada varian baru, varian baru, terus-terus ada varian baru ya. Artinya kita tetap waspada. Jangan terlena walaupun kita sudah nol. Sudah nol ya. Nah berapa nih dok persentase keseluruhan dari vaksin COVID pertama, kedua, dan juga booster ke satu dan kedua? Ya jadi secara data ya tentu dosis pertama yang paling tinggi nih cakupannya. Jadi untuk masyarakat Tabalong itu dari sekitar 2.250 ribuan ini ya, itu sudah tercatat 83,48 persen untuk dosis pertama. Ya Alhamdulillah ya salah satu syarat untuk imunitas general ini kan minimal 80 persen. Ini sudah tercapai. Namun kalau kita lihat dosis kedua pasti lebih turun ini. Ada sekitar angka 63,33 persen. Nah baru kita bicara booster pertama. Booster ini kan namanya sifatnya penguatan aja ya. Nggak wajib banget itu turun lagi jadi 26,95 persen. Nah sedangkan booster kedua, gabungan antara SDM Kesehatan, Lansia tadi, dan masyarakat umum usia 18 tahun ke atas, itu sekarang sudah di angka 6,51 persen. Ya Alhamdulillah lah. Kalau yang dibanding dosis pertama kan 83 masih jauh jaraknya. Karena itu mari kita menghimbau masyarakat agar kita melakukan vaksinasi booster ini. Mombong masih gratis ya dok. Betul. Nanti ada wacana kan oleh pemerintah mungkin berbayar nanti. Ini cukup memberatkan bagi masyarakat ya. Nah kalau itu memang apalagi ini sebagai kalau sampai disaratkan untuk bepergian. Coklatnya umroh dan sebagainya. Nah ini tentu saja manfaatkan lah waktu ini dan selama persediaan vaksin yang gratisnya masih ada. Harus cepat-cepat dimanfaatkan dengan baik ya. Baik kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ingin bertanya kapan sih virus corona 19 atau covid 19 ini dinyatakan sebagai endemi. Tapi tahan dulu Pak dokter jawabannya. Jangan kemana-mana pemirsa kita akan kembali lagi sesaat berikut ini. Terima kasih pemirsa masih setia di program dia. Lalu kita akan melanjutkan kembali obrolan kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak dokter. Apakah masih perlu kita melakukan jaga jarak lalu menggunakan masker meskipun kita sudah di booster gitu nih dok. Jadi begini ya yang namanya prokes ya protokol kesehatan. Itu tujuannya sebetulnya untuk menjaga kesehatan terhindar dari penyakit termasuk penyakit menular. Sebenarnya tidak hanya covid banyak juga penyakit-penyakit yang lain yang memang bisa dilakukan pencegahan dengan protokol kesehatan. Oke kita berbicara di covid saja sekarang ya karena memang kasusnya sudah melandai. Memang kita tidak disarankan lagi pakai masker terutama di ruang terbuka ya dan ruang-ruangan yang mungkin tidak terlalu banyak orangnya. Tetapi untuk tempat-tempat tertentu mungkin dalam ruang rapat yang sempit dan orangnya banyak itu dipersilakan pakai masker. Dan bahkan di modalitas angkutannya seperti pesawat udara dan sebagainya itu diwajibkan masih pakai masker. Kemudian kita masuk ke tempat-tempat publik juga ada oleh security untuk memakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua tujuan pakai masker juga bagi mereka yang mungkin dalam kondisi tidak sehat ya atau sakit ya. Nah ini tujuannya adalah bagaimana untuk melindungi dia sendiri karena pada saat sakit mungkin imunnya rendah dan tidak menularkan ke orang lain. Kan kuman COVID-19 ini belum habis. Masih ada di sekitar kita gitu loh. Nah yang kedua masalah cuci tangan. Itu budayanya jangan hanya masalah COVID-19 aja deh. Selamanya deh karena itu merupakan PHDS perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dengan cuci tangan itu 60% bisa mencegah penyakit yang bisa masuk lewat oral, lewat tangan kita. Itu sangat penting ya. Jadi saya rasa cuci tangan itu bagus dibudayakan gitu. Nah jaga jarak tentu untuk menjaga kita tertular penyakit apapun ya. Flu ya apalagi contoh seperti penyakit tuberkulosis dan sebagainya. Itu kan sangat penting kita melakukan jaga jarak di tempat-tempat umum sebagainya. Jadi saya rasa justru kita setelah pandemi ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Saya bersyukur sekali kan dengan adanya orang sedang mencuci tangan ya. Masuk perilaku hidup bersih. Misalnya pola penyakit diare itu berkurang sekali dari data kami. Orang kena maaf muntabir dan sebagainya itu kurang. Karena tangannya selalu cuci tangan gitu. Itu dampak positif ya. Dampak positif ya. Jadi saya rasa perlu ada kesadaran ya. Kita untuk melaksanakan progres ini. Bukan karena kita euforia setelah penyakit. Tergantung kebutuhan tadi saya. Kondisi-kondisi tertentu. Saat ini apakah kita masih dalam situasi pandemik ya? Tadi sudah dijelaskan. Nah ketika kita menuju ke endemik. Adakah karakteristik bagaimana suatu daerah atau negara bisa disebut endemik ini? Iya. Sekarang itu sedang hangat-hangatnya Kementerian Kesehatan itu melakukan seru survei ke masyarakat. Jadi itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tingkat imunitas masyarakat itu terhadap COVID ini sudah berapa gitu loh. Ya maaf-maaf memang belum di launching ya. Nah jadi ini sebagai dasar kita mengajukan kepada lembaga kesehatan dunia yaitu WHO. Karena otoritas untuk menentukan mencabut pandemi itu adalah WHO. Nah WHO ini tentu dia untuk mencabut itu adalah melihat dulu bagaimana perkembangan suatu penyakit di suatu wilayah. Bisa saja oleh WHO kalau berdasarkan hasil seru survei tadi ternyata imunitas orang Indonesia sudah naik. Dan kasusnya sudah enggak banyak ya mungkin bisa dicabut pandeminya jadi endemi aja. Endemi itu artinya kasus masih ada tetapi tidak merata di seluruh Indonesia. Mungkin bisa di provinsi tertentu atau kabupaten tertentu aja yang masih ada kasusnya. Itu yang disebut endemi. Nah jadi saya rasa ini tergantung. Nah salah satu upaya supaya kita cepat ya jadi pandemi ini adalah melakukan vaksinasi tadi, booster tadi. Sehingga nanti pada saat dilakukan seru survei itu imunitas masyarakat kita sudah makin meningkat. Oh berarti dikatakan endemi itu bukan harus nol seluruh Indonesia? Tidak. Tidak ya dok ya? Tapi ya kita lihat nanti perkembangan kasusnya dimana sudah lebih sekali dan tingkat imunitasnya sudah naik. Sudah tinggi ya. Nah kalau nantinya nih dok COVID-19 ini sudah dinyatakan endemi. Nah bagaimana nih penanganan atau intervensi kepada virus tersebut? Ya jadi ini akan masuk ke dalam daftar penyakit biasa kita. Seperti halnya penyakit blue. Yang dimana nanti kalau orang kena ya berobat aja ke puskesmas. Dan bahkan BPJS dalam hal ini Inajibigis itu sudah masukkan daftar salah satu karitera penyakit dari yang di handle BPJS untuk COVID-19. Karena kita tahu sebelum ini kan COVID-19 itu siapapun masuk rumah sakit itu sudah digratiskan oleh negara. Karena sifatnya wabah. Tapi nanti kalau sudah jadi endemi dan dia penyakit biasa. Kalau dia masuk ke rumah sakit kan harus bayar seperti penyakit biasa yang lainnya. Nah dan diantisipasi oleh BPJS itu akan jadi tanggungan BPJS bagi masyarakat yang sudah jadi peserta BPJS. Jadi nanti kalau kena COVID bayar. Kalau dulu waktu masih statusnya pandemi, kena COVID itu gratis sampai sembuh tidak ada ditarik biaya. Wah kalau sudah sampai perawatan ke ruang ICU yang pakai alat bantu ventilator. Wah itu mahal. Itu bisa dibayangkan. Karena kita ini sifatnya wabah makanya pemerintah membiayai. Tetapi nanti kalau sudah tidak pandemi lagi, kayak penyakit biasa ya. Seperti biasa mekanismenya seperti penyakit yang lain yang berbayar. Betul dan BPJS alhamdulillah sudah mencatat dalam inajibigisnya. Inajibigis itu maksudnya daftar penyakit yang ditanggung oleh BPJS. Tepan atau himbawan bagi masyarakat Tabalong khususnya dengan dibukanya vaksin booster kedua untuk masyarakat. Ya jadi himbawan saya agar masyarakat memanfaatkanlah momen ini ya. Tidak ada ruginya kok. Kita kan dengan adanya di vaksinnya menambah imunitas kita. Kemudian membantu pemerintah untuk mempercepat pandemi ini jadi endemi ya. Dan ini nanti supaya kita enggak repot juga. Karena ada wacana kalau sudah habis vaksin ini mungkin akan berbayar nanti ke depannya. Tergantung kebutuhan masing-masing. Karena kan misalnya kalau dipersyaratkan untuk penerbangan, orang yang mau umroh karena vaksinnya sudah habis, itu pasti bayar. Mau tidak mau ya dok ya? Ya karena syarat. Harus butuh kedua. Jadi bagi masyarakat memanfaatkan saja. Ini digerai-gerai vaksin kita yang ada. Baik itu di puskesmas maupun di covid center. Silahkan datang untuk melakukan tadi vaksin dosis kedua. Jangan lupa, jangan takut karena efek sampingnya lebih ringan dari biasa. Karena dia hanya setengah dosis dari vaksin covid-19 biasa. Itu yang biasa ditakutkan sama orang-orang. Ya betul. Mumpung masih gratis. Itu yang ada di garis bawah ya dok. Iya betul sekali. Oke tidak terasa perbincangan kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Taufik yang telah meluangkan waktunya di dalam program Dialog. Saya Argy Firgati beserta kru yang bertugas memiliki undur diri tetap saksikan program Dialog. Yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS. Serta juga dapat diakses di Youtube program TV Tabalong. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.